Rabu tanggal 23 November tahun 2022, merupakan Rabu Ponwuku Tolu menurut kalender Bali. Dimana menurut kepercayaan masyarakat Bali, setiap hari memiliki baik dan buruk atau ala ayuning dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk kalah saat hari tersebut. Oleh karenanya, setiap akan melaksanakan kegiatan tertentu mulai dari yatnya dan segala jenis pembangunan perlu memperhatikan ala ayuning dewasa. Karena dipercaya, jika melakukan sesuatu tanpa didasari oleh dewasa akan mengganggu kehidupan, terjadi hal yang buruk, atau bahkan ada yang percaya akan menjadi penyebab kematian. Untuk Rabu tanggal 23 November tahun 2022, inilah ala ayuning dewasa menurut kalender Bali. Banyu Uruk, baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Catur laba, baik untuk bepergian menuju arah utara, upacara manusayatnya, dan pitrayatnya. Cinta manik, baik untuk melakukan upacara potong rambut. Dasa guna, baik untuk membuat bangunan suci, pelantikan pengurus atau pejabat. Guntur umah atau graha, baik untuk membangun atau memindahkan rumah. Kala katemu, baik untuk menangkap ikan, berburu, mapikat, memasang jerat, kungkungan, mengadakan pertemuan. Kala luang, baik untuk membuat terowongan, menanam ketela atau umbi-umbian. Kala suwung, tidak baik untuk dewasa ayu, berkunjung. Pemacekan, baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tombak penangkap ikan. Tidak baik melaksanakan yatnya. Pepedan, baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Titibuhuk, baik untuk menghilangkan penyakit karena guna-guna dan sejenisnya. Tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan penting bepergian, membuat tangga banggo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!